Intro Halo semua, ketemu lagi di sesi pembelajaran visual programming Pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang concatenation operator Ada dua pertanyaan yang akan kita coba jawab melalui sesi ini Yang pertama, apa sih concatenation operator itu? Dan yang kedua, bagaimana sih cara menggunakannya? Yuk kita mulai Untuk memahami konsepnya, kita akan terlebih dahulu menilik atau mencari tahu Pada kasus seperti apa sih kita nantinya menggunakan concatenation operator ini Kita kembali dulu ya ke case study yang sudah pernah kita bahas sebelumnya Yaitu menghitung luas dari suatu lingkaran Kita bisa bayangkan di sini, misalnya Sistem atau solusi yang kita kembangkan ini akan menerima input dari user Misalnya user akan memberi nilai R atau jari-jari dari lingkaran Kemudian berdasarkan jari-jari tersebut Solusi akan menghitung luasnya Kemudian menampilkan ke layar atau menampilkan kembali ke user Berapa sih luas dari lingkaran tersebut Misalnya, si user memberikan suatu nilai untuk R-nya adalah Let's say 5 cm Kemudian tentu setelah dihitung, si sistem harus menampilkan luas dari lingkaran Berapakah itu? 78,54 Nah, di sana ada dua buah nilai Yaitu nilai masukan berupa R Kemudian nilai keluaran berupa A atau luas dari si lingkaran Perlu diingat, di sana sebenarnya selain nilai ada juga metrik Misalnya, pada saat memasukkan nilainya adalah 5 dan metriknya adalah cm Sementara ketika si sistem atau si solusi menghitung dan menampilkan luaran Maka luarannya bernilai 78,54 dengan metrik cm persegi Nah, di pemrograman yang kita simpan hanya nilainya Tapi tidak metriknya Namun, pada konteks kita berinteraksi dengan pengguna Tentu akan terasa lebih real ketika kita juga menyampaikan atau menampilkan metrik dari nilai yang kita sajikan atau yang kita gunakan Sebagai contoh, di sini kita menampilkan hasil perhitungan luas dari lingkaran tapi tanpa menyertakan metrik Tentu solusi akan menampilkan 78,54 Hanya itu saja Bandingkan dengan opsi yang kedua Dengan menyertakan metrik Di sini solusinya akan menampilkan 78,54 cm persegi Di opsi yang kedua itu berasa lebih manusiawi Berasa lebih dekat dengan user Berasa lebih engaging Kira-kira begitu Nah, dengan demikian Kita menambahkan teks cm persegi Itu sebenarnya bukan untuk tujuan fungsionalitas Tapi lebih ke user experience Jadi, usernya merasa lebih dekat dengan solusi Lebih berasa Ya, kita kayak friend gitu ya Jadi, tidak fungsional Jadi, cm persegi itu sebenarnya tidak fungsional Tapi, buat user, buat manusia yang menggunakannya Itu berasa lebih enak saja Nah, sekarang persoalannya adalah Solusi kita tidak pernah menyimpan Si metriknya yang kita simpan selalu nilainya saja Nah, oleh sebab itu Kita perlu, let's say, nge-custom output Jadi, outputnya perlu kita permak sedikit Sehingga tampilannya menjadi seperti itu Seperti opsi yang kedua Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah dengan menggabungkan Antara nilai yang kita punya Dengan suatu nilai lain yang sifatnya tekstual Nah, penggabungan ini disebut dengan Concatenation operation Baik, kita masuk ke inti pertanyaannya Apa sih concatenation operator itu? Tugas utama dari concatenation operator Adalah menggabungkan buah-buah nilai Dan menghasilkan sebuah tekstual value Jadi, ada dua buah nilai nih Ya, tipenya bisa apa saja Kemudian digabungkan Lalu direpresentasikan ke dalam sebuah tekstual value Ingat, nilai yang akan digabungkan ini Bukan dijumlahkan Tapi digabung Jadi, kayak dilengketin gitu ya Bukan dijumlahkan Supaya lebih paham Dengan operator concatenation Kita akan lihat ilustrasi berikut Di sini ada nilai 78,54 Ini adalah sebuah real Atau sebuah bilangan yang sifatnya fractional Atau ada pecahannya Lalu, kita punya sebuah tekst Yang isinya adalah cm persegi Kemudian, perlu diingat bahwa Yang disimpan oleh solusi kita adalah Nilainya saja Yaitu 78,54 Sementara cm itu tidak pernah kita simpan Kita tidak pernah simpan di solusi kita Lantas, kedua hal ini kita gabungkan Jadi, si 78,54 Which is ini adalah sebuah fractional value Kita persepsikan sebagai suatu tekst Kemudian, kita lengketkan dengan tekst yang lain Jadi, kita gabungkan di belakang Si tulisan 78,54 Kita tambahin dengan Tekst cm persegi Ide nya kira-kira seperti itu Simple sekali Nah, dengan demikian Kira-kira concatenation operator itu Seperti nge-gluing Dua buah nilai Ingat Kedua buah nilai ini Dipandang tekstualnya Bukan dipandang nilai aslinya Sebagai contoh, tadi 78,54 Itu kan fractional ya Tapi, kita tidak melihat fractionalnya Atau, kita tidak melihat dia sebagai suatu number Instead, kita melihat dia sebagai suatu tekst Lalu, tekst ini kita gabungkan dengan tekst lain Yang merupakan value yang kedua Jadi, kita tempelkan value pertama Lalu, di belakangnya kita tempelkan value yang kedua Ide nya kurang lebih seperti itu Nah, untuk operator concatenation ini Sebenarnya support di bahasa pemrograman itu berbeda-beda Ada bahasa yang support Tapi, ada bahasa yang tidak support Misalnya, di bahasa C C itu tidak mengenal concatenation operator Jadi, dia tidak punya concatenation operator Di bahasa yang lain, misalnya di Java Itu, dia punya concatenation operator Kemudian, di visual basic juga ada Dan, di bahasa yang lain juga mostly ada sih Tapi, di C sebagai contoh itu tidak ada Jadi, berbeda-beda supportnya Dan, bagaimana cara menuliskan Atau simbol yang digunakan juga berbeda-beda Khusus untuk di logarithm Simbol yang digunakan adalah Simbol ampersand atau tanda dan Jadi, ini simbol yang mencerminkan Operator concatenation di logarithm Sebagai contoh, di sini ada sebuah solusi Dari case yang tadi ya Menghitung luas lingkaran Di sini, kita punya dua buah variable R dan A Ini tipenya real R itu nanti untuk menyimpan Nilai dari jari-jari atau radius Lalu, A adalah luas dari si lingkaran Kemudian, kita akan membaca input dari user Untuk memasukkan jari-jarinya Atau memasukkan jari-jari lingkaran ya Bukan jari-jarinya Kemudian, kita akan menghitung ya A sama dengan P Dikali dengan R kuadrat Ini pakai eksponensial Kemudian, kita akan tampilkan ke layar Nah, ketika menampilkan ke layar Atau mengembalikan output ke user Di sini, kita menggunakan output extraction Di sana, kita terlebih dahulu Menggabungkan atau nge-join Antara nilai A dengan cm Kuadrat di situ maksudnya Cuma karena tidak ada model superscript Maka, ya saya tulis aja CM2 gitu Tapi, saya pikir teman-teman ngerti ya Nah, kemudian, di sini Setelah di-concade Baru ditampilkan ke layar Ini seperti itu Nah, di sini ada sebuah challenge Pertanyaannya adalah Apakah mungkin Kita menulis sesuatu di depan Si A Jadi, sebelum kita nulis A Kita nge-concade dulu Jadi, ada suatu nilai yang kita concade dengan A Sebelum meng-concade A Dengan nilai CM2 Ini cm persegi ya Text-nya Kira-kira bisa nggak? Misalnya, bisa nggak saya Buat Contoh, misalnya 7 ampersand A Ampersand cm persegi Kira-kira bisa nggak ya? Nah, coba teman-teman Eksperimen dan Saya jawab Baik, kira-kira apa yang bisa kita simpulkan dari sesi kali ini Setidaknya ada 2 hal yang bisa kita simpulkan Yang pertama Untuk concatenation operator Digunakan untuk nge-join Atau Ngegabungin 2 buah value Menjadi sebuah textual value Jadi, digabungkan ya Bukan dijumlahkan Yang kedua Dukungan terhadap operator ini Berbeda-beda antara Suatu bahasa pemrograman dengan bahasa yang lain Jadi, harus hati-hati Cek dulu spesifikasinya Simbol yang dipakai apa sih? Jadi, ada yang menggunakan Simbol tambah Ada yang menggunakan simbol Ampersand dan lain sebagainya Jadi, harus dicek Kira-kira demikian untuk sesi kali ini Semoga mencerahkan Dan sampai ketemu di sesi pembelajaran lainnya Thank you Ciao Terima kasih telah menonton!